Baru saja jatuh dari tangga hingga tak sadarkan diri, begini kondisi ayah Tantri Kotak. Sebelum melanjutkan video ini, pastikan kamu sudah subscribe YouTube channel Grid dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dan menarik lainnya. Kabar kurang menyenangkan datang dari Tantri Kotak. Baru saja ayahnya Dali Syambas jatuh dari tangga dan tidak sadarkan diri. Kondisi tersebut membuat sang ayah dilarikan ke ICU di salah satu rumah sakit. Padahal saat itu Tantri sedang berada di luar kota untuk tampil bersama kota di Maguaharjo, Sleman, Jawa Tengah. Dengan begitu, Tantri menganggap bahwa saat itu merupakan panggung terberat sepanjang dia berkarir di industri musik tanah air. Di hari itu perasaan saya patah, saya tidak bisa melakukan banyak hal, hanya menunggu dan meminta bantuan tetangga dan juga saudara dekat. Menunggu setiap menit telepon untuk mendengarkan kabar, tulis Tantri seperti dikutip dari Kompas.com. Sampai detik-detik siap tampil, hanya satu yang saya bisikan ke tim saya. Kabarin hal baik atau buruk setelah saya selesai melakukan tugas menghibur, ujar Tantri. Selepas tampil, Tantri segera bertolak ke Tangerang untuk menguatkan ibundanya. Sementara itu ia yakin bahwa ayahnya akan bangga melihat buah hati menyelesaikan tugasnya sebagai seorang penyanyi dalam kondisi seperti itu. Sampai saat ini, ayah saya belum sadar 100% dan masih di ICU. Mohon selipkan doa untuk beliau agar segera menemukan jalan pulang kembali. Amin ya robbal alamin, kata Tantri kembali. Terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari GRID.